Up next pemirsa Hollywood Buzz, berita-berita dari Hollywoodland, kali ini Justin Bieber yang katanya belum bisa melupakan Selena Gomez. Aduh-duh-duh. Aduh-duh eh, apakah mereka comeback maning? Finamuk tadi, has the school. This is Hollywood Buzz. Justin Bieber mengaku bahwa mantannya, yaitu Selena Gomez, banyak menginspirasi dirinya dalam membuat album terbarunya. Justin Bieber dan Selena Gomez, jadian lagi? Bukan, Justin Bieber cuma bilang bahwa kebanyakan musik barunya terinspirasi dari mantannya yang terkenal itu. Saat diwawancara oleh Ryan Seacrest, Bibs dengan jelas mengaku bahwa ia masih terpengaruh oleh kisah cintanya dengan Selena. Katanya, rasa sakit akibat putus cinta sekaligus rasa bahagia yang pernah ada, memberinya inspirasi untuk menulis lagu. Jadi, seperti itulah nanti isi album terbarunya. Hanya saja, tidak ada yang tahu kapan album tersebut akan dirilis. Bieber belum bilang apa-apa. Yang kita tahu, hanyalah bahwa ia berkolaborasi dengan Kanye West. Bieber mengatakan bahwa ia di studio terus bersama Kanye sebulan terakhir ini. Masih soal Selena Gomez, ia memamerkan kemampuannya berakting menjadi seorang babysitter dalam film terbarunya James Franco, In Dubious Battle. Selena sedang syuting film terbarunya dan dia harus menjadi babysitter. Aktris ini tampil alami menjalani perannya sebagai ibu muda dalam film In Dubious Battle, di mana ia tampil kesulitan menangani beberapa bayi sekaligus. Wah, bayi yang duduk di kursi bayi itu mudah-mudahan hanya boneka ya. Ngeri banget Selena mengayunkan kampak seperti itu. Walaupun bajunya terlihat lusuh, tapi semua yang syuting tampak bersemangat. Film ini dibintangi dan disutradarai oleh James Franco, yang tampak sedang bercanda dengan aktor-aktor lainnya, termasuk Robert Duvall. Film ini berkisah tentang pergerakan buruh pertanian yang terjadi di California tahun 1930-an. Aktor Furious 7, Vin Diesel, dianugerahi sebuah bintang di Hollywood Walk of Fame, hanya beberapa saat sebelum film Furious 7 dirilis. Ini dia Vin Diesel yang sedang berbahagia dengan penganugerahan bintang atas namanya di Hollywood Walk of Fame. Ia menjadi aktor Hollywood paling baru yang tangan dan kakinya dicetak di sebuah jalanan di Hollywood. Ia merayakan kesempatan ini bersama pacarnya Paloma Jimenez serta anak-anak mereka. Beberapa pendukung Furious 7 juga turut hadir. Pasti ia senang karena Ludacris bisa hadir. Semuanya tampak bangga. Bagaimana caranya membuat seorang jagoan tampak lebih manis? Kasih aja penghargaan di Hollywood. Absennya Avril Lavigne selama beberapa bulan membuat banyak penggemar bertanya-tanya kemana dia selama ini. Dan akhirnya ini dia penjelasan kenapa Avril Lavigne harus petres selama 5 bulan. Hilangnya Avril Lavigne dari peredaran ternyata karena penyakit menakutkan yang dideritanya. Kepada majalah People, ia memaparkan perjuangannya melawan penyakit Lyme yang membuatnya terpaksa harus beristirahat di tempat tidur selama 5 bulan. Penyakit ini berawal saat ia berada di Las Vegas untuk merayakan ulang tahun yang ke-30. Tiba-tiba ia merasa lemah, tidak bisa makan, dan harus berbaring di tempat tidur. Ia tidak bisa bernafas, tidak bisa bicara, dan tidak bisa bergerak. Rasanya seperti mau mati, demikian ucapnya. Rupanya ia terkena penyakit Lyme yang berasal dari gigitan sejenis kutu. Katanya kadang-kadang ia tidak sempat mandi karena harus merawat ibunya yang sakit, sementara suaminya mengikuti tur bersama bandnya. Saat ini ia sudah 80% sembuh. Avril berterima kasih kepada penggemarnya yang selalu menyapanya di media sosial. Duh semoga cepat sembuh ya Avril ya. Kita tunggu lagi nanti kamu ngerok di panggung oke. Demikian VOA Hollywood Buzz, Vina Mugtadi untuk VOA Pop News. Penyakit Lyme atau Lyme Disease ini pemirsa sebenarnya disebabkan oleh gigitan sejenis kutu. Waduh serem juga kayaknya ya. Dan itu kalau misalnya tidak ditangani langsung, bisa menyerang namanya syarap-syarap di wajah, bahkan juga bisa menyerang jantung. Ini iparku pernah kenyak, kena Lyme Disease itu satu tahun setengah wajahnya lumpuh. Jadi kalau ngomong pelok gitu. Waduh makanya jangan kutuan ya. Pemirsa ntar dulu jangan kemana-mana nih. Abis ini kita masih ada liputan lagi. Tadi kita udah bilang ya mengenai Facebook sebagai media yang bisa membantu mencari anak hilang, serta liputan belanja murah. Kalau bagasi ada tidak diklaim. Jangan kemana-mana. We'll be right back. Okay. Okay.